Moms bukan rahasia umum bila penampilan bayi akan mirip orang tuanya atau perpaduan keduanya. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan faktor genetik ya, bukan hanya itu saja. Ada beberapa kebiasaan yang dapat mempengaruhi penampilan janin hingga muncul di dunia. Apa saja faktornya? Simak penjelasannya di video ini. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe Youtube Nikita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Kebiasaan konsumsi alkohol Ibu hamil yang sering mengonsumsi alkohol bisa sangat berdampak pada penampilan janin. Ini karena mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan bayi memiliki penampilan wajah dengan mata yang sangat kecil atau bibir yang tipis, yang pastinya akan sangat berdampak bagi kehidupannya kelak. Konsumsi asam folat Ibu hamil yang tidak memperhatikan asupan makanan bisa sangat berpengaruh pada janin, termasuk penampilannya. Misalnya saja saat ibu hamil kekurangan asam folat yang berdampak pada abnormalitas pembentukan tulang belakang bayi. Sering berpergian Berjalan-jalan tentu diperlukan bagi ibu hamil untuk melepas penat dan relaksasi. Namun, pepergian sangat sering juga berisiko terkait dengan paparan radiasi dan polusi. Jadi, selama masa kehamilan, baiknya Moms mengurangi mobilitas keluar rumah jika dirasa bukan hanya penting, sebab paparan yang sangat parah bisa berpotensi mempengaruhi penampilan juga kesehatan bayi. Aktivitas fisik Aktivitas fisik Moms selama hamil pun memiliki pengaruh kuat terhadap penampilan dan fisik bayi lho. Sebagai contoh, jika Moms seminim aktivitas fisik dan tidak mengontrol pola makan selama hamil, kemungkinan anak juga akan mengalami obesitas saat ia dilahirkan nanti. Konsumsi kafein Mengonsumsi kafein dalam jumlah yang tinggi sangat berpengaruh terhadap perkembangan bayi. Biasanya, ibu hamil yang sering mengonsumsi kafein akan memiliki bayi dengan ukuran tubuh lebih kecil dari bayi kebanyakan. Meski diperbolehkan, namun Moms harus tahu batas aman ketika mengonsumsinya ya. Bila perlu, konsultasikan juga hal ini kepada dokter kandungan agar mendapat anjuran sesuai batas aman konsumsi selama masa kehamilan. Paparan Sinar Matahari Sinar Matahari pagi ternyata sangat penting bagi pertumbuhan janin selama dalam kandungan karena kandungan vitamin D-nya. Sebab, sinar matahari yang tidak cukup dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Tentu hal ini akan berdampak pada penampilan bayi kelak. Sinar Matahari Terima kasih.